Dilansir dari CNBC Indonesia, Jakarta, pemerintah akan memulai proses pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN hingga para pejabat negara seperti Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 75 per 2022, disebutkan bahwa besaran gaji ke-13 adalah tambahan penghasilan bagi PNS dengan menggabungkan sejumlah komponen, mulai dari gaji hingga tunjangan. Lantas berapa gaji ke-13 untuk Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin? Gaji Presiden telah diatur dalam Undang-Undang UU 7 per 1978 tentang hak keuangan administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta Peraturan Pemerintah PP 75 per 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tinggi negara. Dalam Undang-Undang 71 per 1978, disebutkan bahwa gaji Presiden ditetapkan sebesar 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Sementara untuk gaji Wakil Presiden yaitu sebesar 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara. Ada pun gaji pejabat tertinggi negara selain Presiden dan Wakil Presiden sebesar 5,04 juta rupiah per bulan. Besaran tersebut merupakan gaji untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan Ketua MPR. Artinya, gaji Presiden bisa mencapai 30,24 juta rupiah atau dengan penghitungan 6 kali 5,04 juta rupiah per bulan. Sementara itu, gaji Wakil Presiden mencapai 20,16 juta rupiah dengan penghitungan 4 kali 5,04 juta rupiah per bulan. Sampai saat ini, belum ada revisi aturan terkait hal tersebut. Artinya, belum ada kenaikan gaji Presiden dan Wakil Presiden sejak era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Selain gaji pokok, Presiden dan Wakil Presiden juga memperoleh tunjangan jabatan yang diatur dalam keputusan Presiden Kepres 68 per 2001 tentang perubahan atas Kepres 168 per 2 ribu tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu. Sementara itu, besaran tunjangan Presiden ditetapkan sebesar 32,5 juta rupiah per bulan. Sedangkan, Wakil Presiden juga mendapatkan tunjangan jabatan sebesar 22 juta rupiah per bulan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.